Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Penikmat horror dimanapun kalian berada Semoga diberi rezeki yang berlimpah Dan dipermudah dari segala urusan Kembali lagi bersama saya Mas Wahyu Pada episode kali ini Saya akan membawakan cerita yang berjudul Dikejar Tumbal Pada tahun 2001 Hiduplah sebuah keluarga kaya raya Di suatu kota kecil di Jawa Tengah Keluarga mereka terdiri dari ayah Yang bernama Wijaya Dan istrinya bernama Ibu Ranti Yang sedang mengalami penyakit aneh Sekujur tubuhnya kurus kering Setiap ia makan Selalu saja dia muntahkan kembali Dan dia juga punya kedua anak Mereka bernama Gali dan Putri Si Gali saat ini berumur 25 tahun Dan si adik bernama Putri Berumur 20 tahun Saat ayah Wijaya pergi Ketoko berasnya Mereka berdua bergantian Menjaga Ibu Ranti Yang sedang sakit Di kamar Ibu Ranti Suasana sore Yang tiba-tiba pecah Dengan suara batuk Dan arangan lemah Dari Ibu Ranti Putri Putri Sedang menyuapi ibunya Yang terbaring lemah di kasur Bu Ayo sedikit lagi ya Ini buburnya enak kok Putri buat sendiri loh Ibu Ranti mencoba Menelan suapan dari Putri Namun seketika wajahnya pucat Dan dia mulai muntah lagi Putri dengan sigap Mengambil ember kecil di sampingnya Dan menahan kepala ibunya Maaf nak Ibu benar-benar Tidak bisa menahannya Tidak apa-apa bu Yang penting Ibu tetap mencoba makan Sedikit demi sedikit ya Ibu Ranti Menarik nafas dalam-dalam Dan memandang Putri Dengan mata yang penuh kasih sayang Ibu Ranti Wajahnya yang kurus kering Dan beberapa koreng Yang bersarang di wajahnya Putri Ada yang ingin ibu sampaikan Kepada Galih dan kamu Tolong Dengarkan baik-baik ya Putri mengangguk Ya Apa itu ibu Ibu Ranti mengenggam Tangan Putri dengan kencang Nanti Jika ibu tidak ada lagi Kalian Harus lalu patuh pada ayah ya Apapun perintah ayah Kalian harus menurutinya Putri menahan air mata Yang mulai mengalir di pipinya Dia mengegam tangan ibunya Lebih erat Dan mengangguk dengan tegas Putri janji bu Putri dan Gali Akan selalu patuh pada ayah Setelah mengucapkan pesan itu Hal aneh pun tiba-tiba terjadi Ibu Ranti Badannya bergetar kencang Dan sang ibu Tiba-tiba menyemburkan darah Dari mulutnya Kedua anaknya itu Gali dan Putri Sontak berteriak dan ketakutan Teriakan mereka Terdengar dari luar rumah Dimana ayah Wijaya Yang kebetulan pulang Dari tempat kerjanya Mendengar teriakan itu Dan langsung melihat Kejadian mengerikan itu Anehnya Bukannya ayah langsung Menolong istrinya Ia malah pergi Untuk melakukan sesuatu Gali dan Putri Terus berteriak Dan meminta tolong Pada ayahnya Namun ayah Wijaya Malah masuk Kedalam sebuah kudang Yang kudang itu Selama ini Gali dan Putri Belum pernah memasukinya Si Gali yang penasaran Mengikutinya Dan mendengar suara ayah Ia memohon pada sosok Yang ia sendiri Tidak mengetahui Sang ayah memohon Pada maluk itu Agar tidak mengambil istrinya Di sebuah kudang tua Yang terletak di belakang Rumah keluarga Wijaya Suasana mencekam Terasa semakin kuat Wijaya berdiri Di tengah-tengah Ruangan yang gelap Hanya diterangi oleh Sinar remang Dan celah-celah Dinding kayu Yang sudah mulai lapuk Di depannya Sosok menyeramkan Dengan wajah Yang sulit dijelaskan Berdiri menatapnya Dengan tatapan kosong Yang menakutkan Tolong Aku mohon padamu Janganlah kau Ambil istriku Sosok menyeramkan itu Hanya diam Tidak menunjukkan reaksi apapun Wajahnya yang mengerikan Tetap tak berubah Hanya menatap Wijaya Tanpa ekspresi Aku bersedia Melakukan apa saja Asal Kau tidak mengambil Nyawanya Apapun yang kau inginkan Masih tidak ada reaksi Dari sosok tersebut Kesunyian yang mencekam Semakin terasa Membuat hati Wijaya Semakin diliputi Rasa takut dan cemas Aku tahu Kau mungkin tidak peduli Dengan permohonanku Tapi aku benar-benar Memohon padamu Anak-anakku Masih membutuhkan ibunya Aku bersedia Menukar nyawaku Jika itu Bisa menyelamatkannya Sosok menyeramkan itu Tetap saja diam Tatapannya tajam Dan dingin Wajahnya yang mengerikan Tidak menunjukkan Tanda-tanda Bahwa dia Mendengarkan Atau peduli Tolong Beri kami sedikit Belas kasihan Hanya aku yang minta Jangan ambil istriku Dalam keheningan Yang mencekam Sosok itu Akhirnya bergerak sedikit Tetapi Tidak mengucapkan Sepatah katapun Hanya tatapan Yang terus menanca Pada Wajah Seolah-olah Mempertimbangkan Permohonannya Wajah jatuh berlutut Air mata mulai Mengalir di pipinya Dia menundukkan Kepala Merasa Keputusasaannya Semakin Dalam Aku Mohon Saat Keputusasaan Tiba-tiba Sosok menyeramkan itu Menggerakkan tangannya sedikit Memberikan tanda Bahwa dia mendengar Permohonannya Wajah Dengan tatapan Yang tetap dingin Dan menyeramkan Sosok itu Berbalik dan menghilang Di dalam kegelapan Meninggalkan Wajah Yang masih berlutut Dengan perasaan lega Dan penuh syukur Keesokan harinya Di dalam rumah Keluarga Wajah Suasana yang tadinya Suram Berubah menjadi Agak tenang Ibu ranti Yang selama ini Terbaring lemah Mulai menunjukkan Tanda-tanda Kesadaran Matanya perlahan Terbuka Dan dengan Bantuan putri Dia duduk Di atas Tempat tidurnya Ibu Ibu sadar Syukurlah ibu Bagaimana Perasaan ibu sekarang Ibu ranti Mengangguk lemah Tapi tetap Tersenyum Dengan Sisa tenaganya Dia berusaha Berdiri Geli yang melihat Kejadian ini Segera menghampiri Membantu ibunya Agar berdiri tegak Ibu Pelan-pelan saja Kami ada disini Untuk membantu Dengan langkah Yang masih Lemah Ibu ranti Akhirnya Berhasil Berdiri Dan berjalan Beberapa langkah Putri dan Gali Mendampingi Dengan penuh Kebahagiaan Dan juga penuh Dengan haru Air mata Mereka Mengalir Tapi kali ini Air mata Kebahagiaan Selang Satu hari Akhirnya Ibu ranti Dapat berjalan Dengan lancar Walaupun Tingkahnya Yang sedikit Aneh Namun Tidak membuat Suriga Kedua anaknya Malam tiba Dan keluarga Wijaya Berkumpul Di meja makan Suasana Hangat Dan penuh Kebahagiaan Memenuhi Ruangan Disitu Ada Wijaya Putri Gali Dan Ibu ranti Tengah duduk Bersama Menikmati Makan Malam Wajah Wijaya Terlihat Penuh Kegembiraan Dalam Hatinya Bersyukur Karena Iblis Junjungannya Telah Menuruti Pemohonannya Malam ini Sungguh Istimewa Kita Semua Berkumpul Lagi Ibu Kalian Sudah Pulih Nak Dan Kita Bisa Menikmati Makan Malam Bersama Iya Ayah Ini Seperti Mimpi Yang Menjadi Kenyataan Ibu Kamu Merasa Lebih Baikan Ibu ranti Hanya Bisa Tersenyum Namun Di balik Senyuman Ibu ranti Ada Perasaan Cemas Yang Disembunyikannya Saat Mereka Mereka Tengah Makan Dia Melihat Sekelebat Bayangan Besar Di sudut Ruangan Ibu ranti Tahu Bahwa Iblis Itu Masih Memantau Dirinya Namun Dia Berusaha Tetap Tenang Dan Tidak Menunjukkan Kekhawatirannya Kepada Keluarganya Ayah Bagaimana Bisnis Toko Beras Hari ini Apakah Semuanya Berjalan Lancar Ia Gali Toko Berjalan Dengan Lancar Malam Itu Di Meja Makan Keluarga Suasana Yang Tadinya Penuh Kebahagiaan Tiba Tiba Berubah Menjadi Mimpi Buruk Dalam Sekejap Ibu ranti Sedang Memotong Daging Stik Di Piringnya Ketika Tiba Tiba Tupunya Terasa Kaku Dan Mulai Bergerak Di Luar Kendalinya Matanya Membelalak Saat Merasakan Kekuatan Gelap Yang Mengendalikan Setiap Gerakannya Ibu Ibu Kenapa Namun Sebelum Ada Yang Bereaksi Tangan Ibu Ranti Dengan Cepat Mengangkat Garpu Dan Menusukan Langsung Kematanya Sendiri Darah Segar Mengucur Deras Dan Teriakan Putri Dan Gali Memenuhi Ruangan Ibu 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 Hentikan Ibu Tolong Tolong Wijaya Yang awalnya Terpaku Segera bangkit Dari tempat Duduknya Namun Sebelum Dia bisa Mencapai Ibu Ranti Tubuh Istrinya Sudah Dikendalikan Sepenuhnya Oleh Iblis Dengan Gerakan Yang Mengerikan Ibu Ranti Memotong Lehernya Sendiri Dengan Pisau Stik Darah Memancar Kesegala Arah Dan Dia Jatuh Ke Lantai Tangis Keluarga Kecil Itu Sangat Pecah Tangis Dan Ceritan Histeris Memenuhi Ruangan Makan Putri Dan Gali Berlari Ke Arah Ibunya Mencoba Menghentikan Darah Yang Terus Mengalir Namun Semua Usaha Mereka Sia-sia Wijaya Jatuh Berlutut Di Samping Tubuh Istrinya Di Luar Rumah Dari Sudut Jendela Terlihat Iblis Berbadan Manusia Berkepala Kerbal Tengah Mengintip Dari Balik Jendela Dengan Aura Yang Mengerikan Empat Bulan Kemudian Empat Bulan Telah Berlalu Sejak Tragedi Yang Mengerikan Itu Menimpa Keluarga Wijaya Kehidupan Mereka Perlahan Kembali Normal Meskipun Rasa Kehilangan Ibu Ranti Masih Terasa Dalam Setiap Sudut Rumah Pada Suatu Pagi Pak Wijaya Berangkat Ketoko Berasnya Dengan Perasaan Yang Campur Aduk Dia Mencoba Fokus Pada Pekerjaannya Untuk Mengalihkan Pikirannya Dari Kesedihan Yang Mendalam Setibanya Di Toko Pak Wijaya Terkejut Melihat Pemandangan Yang Tidak Biasa Toko Berasnya Yang Biasanya Sepi Tiba-tiba Dipenuhi Oleh Pembeli Yang Berbondong-bondong Datang Senyuman Tersungsing Di Wajahnya Melihat Keramean Ini Mas Afid Apa Yang Terjadi Kenapa Tiba-tiba Toko Kita Ramai Sekali Mas Afid Salah Satu Karyawan Setia Pak Wijaya Ia Menghampirinya Dengan Wajah Penuh Kegembiraan Namun Juga Kebingungan Maaf Pak Saya Juga Tidak Tahu Pasti Ini Benar-benar Aneh Pak Sejak Tadi Pagi Pembeli Kesibuk Men Membuatnya Merasa Sedikit Legah Meskipun Ada Perasaan Aneh Yang Menyelimuti Hatinya Apakah Ada Sesuatu Yang Berbeda Di Pasar Atau Di Sekitar Kita Yang Mungkin Menarik Perhatian Mereka Tidak ada pak, semuanya biasa saja Bahkan beberapa pembeli mengatakan bahwa mereka merasa tertarik untuk datang ke toko kita Tanpa alasan yang jelas pak, seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke sini Pak Wijaya terdiam sejenak mencoba memahami situasi itu Di balik keramaian dan keuntungan yang meningkat Ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa diabaikannya Dia teringat bahwa cincunjungannya sudah menuruti permintaannya Mas Hafid, pastikan semua berjalan lancar ya Dan periksa stok beras kita, jangan sampai ada masalah Baik pak, saya akan mengawasi semuanya Mas Hafid kembali melanjutkan kerjanya Hari berlalu, dengan toko yang terus ramai oleh pembeli Pak Wijaya merasa sedikit lega Melihat bisnisnya kembali pulih Namun bayangan masa lalu tetap menghantui pikirannya Meskipun ada kebahagiaan yang luar biasa Yang bersarang di pikirannya Karena ia sekarang banyak uang Banyak pembeli yang selalu berbondong-bondong ke tokonya Meskipun kebahagiaan itu Dia tahu bahwa ada harga yang telah dibayar untuk semua ini Saat duduk di bangku kerjanya Pak Wijaya tak sengaja melihat kalender Yang tergantung di dinding Pandangannya terhenti pada tanggal dua Yang bertetapan dengan selasa keliwang Tanggal itu mengingatkan pada sesuatu yang penting Sesuatu yang dia tahu Dan tidak boleh diabaikan Pak Wijaya segera memanggil Mas Afid Yang sedang sibuk mengatur stok beras di kudang Mas Afid Kesini sebentar Mas Afid segera menghampiri dengan wajah penasaran Ada apa ya pak Saya butuh bantuan Untuk sesuatu yang penting Saya membutuhkan seekor kerbau yang besar Bisa kamu carikan untuk saya sepat mungkin Mas Afid terkejut mendengar permintaan itu Dia tahu bahwa mencari kerbau Bukanlah hal yang mudah Jika dicari dalam waktu yang sangat cepat Di waktu yang mendadak seperti ini Hah? Kerbau pak? Buat apa pak? Tapi dimana saya bisa mendapatkan Dalam waktu singkat ini pak? Emangnya kapan itu pak? Malam ini juga Mas Afid Cobalah ke pasar hewan Atau tanyakan pada peternak di desa sekitar Mas Afid mengangguk Meskipun masih bingung dan cemas Dia tahu bahwa pak Wijaya Tidak akan meminta sesuatu secara mendadak Tanpa alasan yang mendesak Baik pak Saya akan segera mencari kerbau itu Semoga saya bisa menemukan dengan cepat Pak Wijaya menatap Mas Afid dengan penuh harap Dia tahu bahwa permintaan ini Terdengar aneh Tetapi ada alasan yang sangat kuat Di baliknya Sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian gelap Yang pernah dibuatnya Dan dia merasa Harus memenuhinya Untuk menjaga kesimbangan Dan keselamatan keluarganya Mas Afid segera bergegas keluar toko Meninggalkan pak Wijaya Yang duduk Dengan hati yang gelisah Dia berharap Bahwa permintaan ini Akan membantu melindungi keluarganya Dari bayangan gelap yang terus mengintai mereka Di dalam toko yang kembali ramai dengan pembeli Pak Wijaya Mencoba fokus pada pekerjaan Sambil menunggu kabar dari Mas Afid Singkat cerita Pagi itu di rumah keluarga Wijaya Putri sedang duduk di ruang tamu Sambil membaca buku Tiba-tiba Dia melihat Gali Datang dengan wajah yang kesal Gali mencantumkan dirinya di sofa Di sebelah putri Dengan helahan nafas yang berat Mas Gali Ada apa? Kenapa wajahmu kelihatan Kesal begitu? Aku tidak mengerti putri Kenapa ayah Melarang kita untuk bersih-bersih Bersih-bersih rumah ini Dan ini sudah berlangsung Sejak lama Dan semakin lama Aku semakin suriga dek Putri menutup bukunya Dan menatap Gali dengan cemas Aku juga merasa aneh Mas Gali Tapi Tapi mungkin Ayah punya alasan sendiri Mungkin saja Ada sesuatu yang disembunyikan Atau dia takutkan Tapi apa ya Mas Gali? Itulah Yang membuatku semakin suriga dek Apa yang bisa membuat ayah Melarang kita Untuk membersihkan rumah Ini rumah kita Seharusnya kita yang bisa merawatnya Aku sudah tidak tahan lagi dek Kalau hidup di dalam rumah Yang beratakan seperti ini Putri menghala nafas Mencoba Memahami situasi yang dihadapi mereka Aku pernah melihat ayah Dia berlihat sangat cemas Beberapa waktu Belakangan ini Mas Mungkin Ada sesuatu yang disembunyikan Dari kita Tapi bagaimana kita Bisa tahu Mas? Gali mengangguk Dan berpikir keras Malam itu Setelah makan malam Gali dan putri Memutuskan untuk Menanyakannya kepada ayah Mereka telah sepakat Bahwa kebenaran harus diungkap Dan mereka Tidak bisa terus hidup Dalam kebingungan dan kecurigaan Di ruang tamu Pak Wijaya sedang duduk di kursinya Dia sedang membaca koran Gali dan putri saling bertukar pandang Lalu Gali maju dengan tegas Ayah Kami perlu bicara Pak Wijaya menurunkan korannya Dan menatap kedua anaknya Wajahnya menunjukkan kelelahan Tapi dia tetap memperhatikan mereka Apa yang ingin kalian bicarakan? Kenapa ayah Melarang kami bersihkan rumah? Dan ini sudah berlangsung lama Dan kami tidak nyaman hidup di rumah ini ya Dan kami tidak mengerti alasannya Pak Wijaya terdiam sejenak Tanpa ragu-ragu Putri mengambil kesempatan ini Untuk menambahkan Ayah Rumah ini kotor dan berdebu Dan kami yakin Itulah yang membuat ibu sakit-sakitan terus Dan kemudian stres Dan akhirnya Ibu bunuh diri Semua ini karena ayah Tidak membiarkan kami Untuk membersihkan rumah ini Pak Wijaya menarik nafas panjang-panjang Tampak menahan perasaan yang dalam Dia menatap kedua anaknya Dengan mata yang penuh penyesalan Anak-anak Ayah minta maaf Ayah melarang kalian Dan membersihkan rumah Bukan tanpa alasan Ayah melakukannya Untuk melindungi kalian Dengan perasaan kacau Ayah Wijaya pergi berbalin Dari kedua anaknya Gali tertidur dengan pikiran yang campur aduk Setelah berdebat dengan ayahnya Sat malam tiba Dia terbangun oleh suara lembut Suara itu mirip ibunya Yang tengah memanggil namanya Gali Gali Sini nak Tanpa ragu Dia bangkit dari tempat tidur Dan mengikuti suara itu Hingga mengantarkannya ke dapur Namun ketika dia sampai di dapur Dia mendapati dirinya berdiri Di hadapan sosok pocong Yang berdiri mematung Yang sangat menyeramkan Gali terkejut Hatinya berdegup kencang Dia kemudian memencamkan mata sebentar Berharap itu hanyalah ilusi Atau mimpi buruk Ketika dia membuka mata lagi Pocong itu sudah menghilang Meninggalkan Gali Dengan pertanyaan yang mengganggu Apakah itu hanyalah hayalan Atau sesuatu yang lebih dari Sekedar mimpi Gali merasa tegang Dan tidak bisa tidur lagi Hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran Dan ketakutan yang luar biasa Saat Gali hendak kembali ke kamarnya Dia tidak sengaja Melihat ayah Dari kejauhan Sedang mengasah sebilah golok Golok yang sangat besar Di halaman belakang rumah Rasa penasaran Dan kekhawatiran Memenuhi pikirannya Dan dia memutuskan Untuk mengikuti ayahnya Yang akan memasuki gudang Dengan hati yang berdebar Gali Mengintip dari selas-sela pintu gudang Dia terkejut Melihat ayahnya sedang menyiapkan segalanya Untuk menyembelih kerbau Yang terikat dengan kuat Di dalam gudang itu Mulut kerbau sudah dibungkam Dengan lakban Dan Gali tidak bisa menyembunyikan Rasa kecemasannya Saat melihat pemandangan Yang menakutkan itu Tanpa ragu Ayah Wijaya mulai menyembelih kerbau Darah kerbau mengucur deras Tercacar Jatuh ke lantai Dan aroma yang sangat menusuk Gari merasa tidak nyaman Namun dia tetap saja Memperhatikan itu Tanpa ada suara apapun Setelah selesai menyembelih kerbau Setelah selesai menyembelih kerbau Ayah Wijaya menampung darah itu Dan tiba-tiba Gali menyaksikannya sendiri Ketika sang ayah Langsung menyiramkan darah itu Ketubuhnya sendiri Dia mandi dengan darah kerbau Yang masih segar itu Dia tampak tenang dan fokus Seolah-olah melakukan sesuatu yang biasa baginya Gali mundur perlahan Hatinya masih berdebar Dengan pikirannya Yang dipenuhi dengan pertanyaan Yang mungkin sulit untuk dijawab Apa yang sebenarnya terjadi Mengapa Ayahnya melakukan hal seperti ini Dengan begitu dingin Tanpa belas kasihan Pertanyaan-pertanyaan itu Terus menghantui Gali Dan dia merasa semakin yakin Bahwa ada sesuatu sosok yang gelap Di balik semua ini Singkat cerita Satu tahun kemudian Di sebuah kamar yang tenang Putri duduk di samping Gali Yang duduk di tempat tidur Sedang mengobati luka wajahnya Koreng itu sama Seperti penyakit Yang pernah diderita oleh ibunya dulu Ibu Ranti Yang kini telah meninggal Gali terlihat pucah dan lemah Akibat luka itu Koreng-koreng Di wajahnya mulai tumbuh Sementara Putri Dengan penuh perhatian Membersihkan dan merawat lukanya Mas Gali yang tenang Ini pasti akan sembuh Kita harus lebih berhati-hati Terutama Setelah semua yang terjadi ini Gali duduk di samping Putri Yang masih sibuk merawat luka di wajahnya Dengan tatapan yang penuh Berasa bersalah dan kekhawatiran Gali mulai menceritakan Segalanya kepada adiknya Dek Aku harus menceritakan sesuatu padamu Tentang ayah Putri mendengarkannya Ekspresinya penuh dengan kebingungan Apa yang terjadi mas Gali Ada apa dengan ayah Dengan nafas yang terhenti sesaat Gali mulai menjelaskan Segala kejadian yang terjadi Setelah kematian ibunya dulu Dia menceritakan satu tahun yang lalu Ketika ia melihat Ayahnya Yang pernah melakukan ritual aneh Ritual itu Selalu dilakukan pada tanggal Dua selasak limon Dan kejadian-kejadian mengerikan Yang terjadi sejak itu Hingga kini Dia merasa diganggu Oleh makhluk-makhluk Yang tidak dapat dijelaskan oleh logika Teror demi teror Selalu menghantui Gali Putri mendengarkan dengan mata terbelalak Wajahnya memucat Seiring dengan cerita yang Gali sampaikan Dan dia merasa syok Dengan semua pengakuan kakaknya Gali Putri terdiam Memproses semua informasi Yang baru saja dia terima Hatinya terasa hancur Dan juga bingung Dia tidak tahu Harus berpikir apa lagi Tapi dia tahu Bahwa mereka harus bertindak Untuk melindungi diri mereka sendiri Dan mencari cara Untuk mengatasi semua masalah Yang mengancam keluarga mereka Saat malam tiba Dan ritual yang misterius itu Dilakukan oleh ayahnya Gali merasa sudah saatnya Putri menyaksikan sendiri Tentang apa yang terjadi Dengan hati yang berdebar Mereka berdua mengintip Dari celah pintu kudang Tepat ritual ayahnya berlangsung Gelap gulita Dan suasana yang mencekam Membuat detak jantung mereka Semakin kencang Dari balik celah pintu Putri mengintip Dan menyaksikan Dengan mata yang tak percaya Ayah Wijaya Benar-benar sedang menyembelih kerbau Dengan gerakan yang mantap Dan tanpa belas kasihan Darah kerbau mengucur deras Lalu ayah Wijaya menampung Darah itu Setelah menyembelih Ayah Wijaya langsung mandi Dengan darah kerbau Yang masih segar Dia tanpa menikmati Dengan tenang Dan sangat fokus Seolah-olah Ia menikmati Sekujur tubuh ayah Wijaya Berwarna merah Merah darah Lalu Tidak berhenti disitu Ayah Wijaya juga Meminum darah itu Dengan sangat Menikmatinya Setelah ritual selesai Gali dan Putri berdua Menatap satu sama lain Dengan tatapan Sampur aduk Kebingungan Dan ketakutan Ketika Wijaya sedang mandi Mandi darah kerbau Dalam pelaksanaan ritualnya Tiba-tiba Putri dan Gali datang Dan melabraknya Untuk mengakhiri Perbuatan ayahnya itu Gali dan Putri marah Dan berusaha Menghentikan ritual tersebut Yang sudah melampaui batas Sang ayah menjelaskan semuanya Dan ia terpaksa Melakukan itu semua Demi anaknya Agar hidup layak Dalam finansial yang cukup Tidak seperti kedua orang tuanya dulu Mereka mengalami hidup susah Impitan ekonomi Hutang di mana-mana Hingga pada akhirnya Ayah Wijaya Dan Ibu Ranti Pergi ke dukun Untuk meminta kekayaan Dan mereka Malah disarankan Oleh dukun itu Untuk melakukan sebuah perjanjian Dengan iblis Awal mula Iblis itu hanya meminta Tumbal anak kerbau Semakin lama Iblis itu ngelunjak Dan meminta kerbau dewasa Hingga pada akhirnya Iblis itu datang Dalam mimpi Wijaya Dan dia meminta Tumbal anaknya Karena Ibu Ranti Tidak rela Harus kehilangan Kedua anaknya Maka Ia memutuskan Melakukan perjanjian Dengan iblis Tanpa sepengetahuan Wijaya Ia menggantikan Posisi anaknya Ibu Ranti rela Melakukan apa saja Demi kedua buah hatinya Mendengar penjelasan Dari sang ayah Gali marah Dan ngamuk Sejadi-jadinya Dia tak segan Membanting peralatan Pesukihan itu Seperti lilin Dan alat-alat Klinik lainnya Dan benda-benda Aneh lainnya Seperti batu Dan juga patung Berhala Ia membanting Patung berhala itu Sebuah patung Manusia Yang berkepala Kerbau Ia membanting Patung itu Sampai pecah Membuat suasana Berubah seketika Menyeramkan Lampu rumah Tiba-tiba padam Dan diiringi Suara burung gegak Dan seekor Kepala kerbau Yang tiba-tiba Jatuh dari Pelafon rumah Membuat mereka Semua ketakutan Dan tiba-tiba Dari kegelapan Muncullah iblis Berbadan manusia Dan berkepala Kerbau Iblis itu Sangat marah Karena patung Berhalanya Yang sempat Dibanting Oleh salah satu Anaknya Wijaya Wijaya yang marah Menyuruh Gali Untuk bersujud Dan meminta maaf Pada iblis itu Dan Gali Dan putri Malah berlari Keluar rumah Ia enggan Bersujud pada iblis Iblis Junjungan Ayahnya itu Membuat iblis itu Marah Dan membanting Wijaya Hingga Mementur tembok Untung tidak terjadi Luka yang fatal Di keesokan harinya Sekitar pukul Tujuh malam Putri yang ketakutan Sendirian Di rumah Dengan keadaan rumah Yang masih gelap Walaupun Sang kakak Si Gali Siang tadi Sudah menghubungi Teknisi listrik Untuk memperbaikinya Namun Teknisi tersebut Dibuat Bingung sendiri Karena dia Tidak bisa Menemukan kerusakan Dan listrik Tetap saja Tidak mau Menyalah Kini Dalam keadaan gelap Putri yang takut Mencoba menghubungi Kakaknya Saat hendak Menghubungi Ternyata Pulsanya habis Akhirnya Ia keluar rumah Untuk membeli Pulsanya Di salah satu Kios usaha Tetangganya Saat putri hendak Membeli pulsa Si penjual pulsa Bercerita Dan mengucapkan Banyak terima kasih Karena pak Wijaya Ayah putri Sering berbagi Membantu Warga sekitar Dengan sering Memberikan Daging kerbau Jadi warga Warga sekitar Walaupun Ekonomi yang Sangat sulit Tapi bisa Merasakan Daging kerbau Yang lezat itu Saat Gali pulang Ke rumahnya Yang gelap Ia mencari Putri Dan memanggil Namanya Dikira adiknya Yang sedang duduk Membelakangi Ternyata Itu bukan Adiknya Dia adalah Sosok Mengerikan Yang Menyerupai Adiknya Dengan wajah Yang seram Mata Melotot Dan wajah Yang sudah Acak-acakan Membuat Galih Ketakutan Dan Berteriak Teriakan itu Sampai Terdengar Keluar Dari luar Rumahnya Ayah Wijaya Yang mendengar Dan putri Yang mendengar Juga akhirnya Berlari Mendengkati Gali Yang sedang Ketakutan Singkat cerita Akhirnya Gali Mau menerima Kenyataan Yang terjadi Setelah Ayah Menceritakan Kembali Dan Ayah Wijaya Mempunyai Cara sendiri Untuk Menghentikan Teror itu Semua Untuk Menyelamatkan Anak-anaknya Putri Kembali Meyakinkan Kakaknya Dan Mengingatkan Sebuah Pesan Almarhum Sang ibu Bahwa Mereka Berdua Apapun Yang terjadi Harus Manut Dengan Ayahnya Akhirnya Ayah Memutuskan Membawa Kepala Kerbau Untuk Dikeburkan Di Halaman Rumah Dan Itu Membuat Lampu Rumah Kembali Menyalah Dengan Seketika Membuat Mereka Semua Tercengang Satu Minggu Kemudian Mereka Semua Mutuskan Untuk Berlibur Bercamping Di Suatu Tempat Yang Sejuk Mereka Bersiap Dan Melaju Menggunakan Mobil Jeep Milik Ayahnya Saat Dalam Perjalanan Memasuki Jalan Yang Mulai Sempit Di Sebuah Pedesaan Sang Ayah Tiba-tiba Mengincak Rem Secara Mendadak Sang Ayah Terkejut Karena Ada Seekor Kerbau Yang Tiba-tiba Menyeberang Dan Sang Ayah Baru Menyadari Bahwa Hanya Ada Putri Si Gali Tiba-tiba Hilang Dengan Misterius Dan Mereka Berdua Memutuskan Untuk Mencari Dan Masuk Kedalam Hutan Di Dalam Hutan Mereka Menemukan Sebuah Goa Wijaya Sang Ayah Memutuskan Dirinya Untuk Masuk Sementara Putri Menunggu Di Mulut Goa Saat Ayah Memasuki Goa Tersebut Dengan Berjalan Pelan Ia Terkejut Dengan Apa Yang Dilihat Ia Melihat Anaknya Tergantung Mengenaskan Ia Tahu Betul Bahwa Itu Adalah Ula Iblis Junjungannya Dan Ayah Wijaya Syok Berteriak Menangis Sejadi Jadinya Ia Sangat Menyesal Karena Ulahnya Membuat Satu Persatu Keluarganya Mati Secara Mengenaskan Singkat Cerita Jenazah Gelih Akan Dimakamkan Para Pelayat Mulai Berdatangan Saat Jenazah Hendak Dikupurkan Keliang Lahat Tiba Tiba Putri Melihat Sosok Iblis Berkepala Kerbau Itu Tepat Di Bawah Liang Lahat Sudah Siap Menerima Jenazah Kakak Setelah Kematian Kakaknya Tiba Laputri Dia Sering Diteror Oleh Sosok Sosok Yang Mengerikan Oleh Hantu Hantu Yang Tiba Tiba Saja Datang Menghampirinya Dan Juga Bayangan Bayangan Hitam Yang Seringkali Mondermantir Di Belakangnya Ia Sangat Ketakutan Ia Seperti Diawasi Oleh Sosok Yang Suatu Saat Akan Mengambil Nyawanya Seperti Ibunya Dan Juga Kakaknya Luka 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 Korang Itu Tumbuh Dimulai Dari Lehernya Yang Menjalar Mendekati Wajahnya Ayawijaya Terpaku Melihat Semua Luka Luka Itu Yang Tiba Tiba Bersarang Di Dalam Tubuh Anaknya Tiba Luka Luka Terima kasih.